Polres Labuan Batu menggelar operasi keselamatan Toba selama 14 hari, dimulai tanggal 8 sampai tanggal 21 Maret 2023 mendatang. Operasi ini bentuk peduli kepolisi dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Kegiatan yang melibatkan personel kepolisian khususnya lantas, TNI, dan pegawai dinas perhubungan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar patuh dan disiplin dalam berlalu lintas sehingga angka pelanggaran dan kesilakan lalu lintas dapat ditekan atau menurun. Ada pun sasaran dalam operasi ini, seluruh personel, segala bentuk potensi gangguan yang menyebabkan kemacetan, pelanggaran, dan kesilakan khususnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Selain itu, yang menjadi target dalam operasi ini yakni kendaraan pribadi dan penumpang umum, lokasi rawan kemacetan, serta masyarakat pengguna jalan yang dapat menimbulkan gangguan gamsul tip car lantas. Selaku kepala satin di unit lantas poros Labuan Batu AKP INU Lakin, membeberkan agar seluruh stakeholder yang terlibat mengedepankan preemptive dan preventive dengan memberikan sosialisasi dan menghimbau kepada masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas. Operasi ini diharapkan dapat menurunkan angka kesilakan dan fatalitas pada laka lantas. Kita poros Labuan Batu telah melaksanakan apel gelar pasukan Opsi Selamatan Toba tahun 2023, di mana temanya yaitu keselamatan berlalu lintas yang pertama dan utama, di mana kegiatan ini dilaksanakan selama 14 hari, berhitung dari tanggal 8 Maret sampai dengan 21 Maret, di mana juga operasi ini untuk menjelang Idul Fitri, di mana lancarnya lalu lintas dan mengurangi kecelakaan lalu lintas. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tabubulon melaporkan. Terima kasih telah menonton!